Sudah berapa kali kita menunaikan sholat sampai dengan hari ini? Ribuan kali roko, ribuan kali sujud. Bisa gak memastikan dari sekian ribu sholat yang pernah ditunaikan itu berapa niat yang benar? Yang dilakukan karena Allah. Perhatikan kaedah niat di Quran. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ Berapa ibadah yang sudah kita tunaikan karena ikhlas, karena Allah. Karena Allah. Tidak ada peran-peran yang lainnya. Karena Allah. Karena ada di Quran disebutkan ada orang sholat saja yang tiap hari dikerjakan motifnya bisa berubah. Bisa salah gitu. Kelihatannya ngangkat tangan sampai ujungnya. Berangkat ke masjidnya. Bagus kelihatannya. Tapi bisa tidak Anda mengetahui isi hati orang itu motif ketika dia menunaikan ibadahnya. Karena disebutkan di Quran ada orang-orang bermasalah dalam sholatnya bukan karena gerakannya tapi karena isi hatinya. Alhamdulillah. Quran surah 107. Ayat 4. Sampai ayat 6-nya itu. Al-Ma'un itu ya. Fawailu lil musalli. Maka ada orang-orang sholat tapi celaka dengan sholatnya. Kalau orang tidak sholat, celaka wajar. Tidak sholat kok. Tapi kalau ada orang sholat masih celaka itu ada yang salah itu. Ada yang keliru. Orang tidak sholat, celaka tidak usah dipikirkan. Memang tidak sholat. Yang perlu doakan. Tapi kalau ada orang sholat masih celaka juga itu rugi. Apa yang salah itu? Al-lazhinahum an-sholatihim sahun. Lalai dia dalam sholatnya. Lalai. Jadi ada orang sholat tapi lalai. Apa di antara bentuk kelalaiannya? Di antara sekian kelalaiannya? Ternyata yang disebutkan oleh Quran. Al-lazhinahum yura'un. Bahkan ada yang ria ketika mereka menunaikan sholatnya. Ria. Nih penyakit-penyakit niat pertama yang bisa merusak pahala menghilangkan kadar pahala kita di sisi Allah itu ria kata Quran. Ria. Coba dulu diingat-ingatnya waktu anda mulai balik saya, kita boleh menunaikan sholat sudahkah terbebas dari penyakit ini? Atau jangan-jangan motifnya. Bahkan bukan cuma ria. Berkurang, berkurang, berkurang. Ingin dilihat kawan. Ingin nampak dengan teman. Sholatnya cuma nyambi. Yang intinya janjian dengan kawan. Yuk kita ketemuan di mana? Udah di masjid itu saja tuh. Baik, yuk nanti sambil sholat buhur lah ketemu di sana. Sambil. Sambil sholat buhur. Ya, baik. Jadi yang intinya memang bukan sholatnya. Intinya pertemuannya. Sholatnya cuma nyambi aja. Maka pahala yang diberikan pun sekedar nyambi aja tuh. Eh hati-hati, berapa yang sudah dikumpulkan? Semakin anda meningkatkan keikhlasan kepada Allah di situ inti pahalanya. Tapi ketika anda sebanyak apapun beramal, bersalam dalam niatnya, itu yang jadi masalah. Maka hati-hati yang dihisap oleh Allah sekali lagi, itu niat bukan pada kuantitas amalan yang dikerjakan. Contoh lain. Quran surah ke-2 al-Baqarah. Ayat 264. Ini langsung warning dari Quran. Peringatan pada seluruh amalan. Pada seluruh amalan. Berhenti dulu di sini. Ya ayyukal ladhina amanu. Hei, orang-orang yang masih merasa punya iman. Saya tegaskan, ini tidak akan pernah saya bosan mengingatkan. Jika bapak ibu membaca Al-Quran, ayatnya diawali dengan kalimat iman, itu tandanya informasi yang disampaikan akan menjadi indikator keimanan kita. Semakin cepat meresponnya, semakin kuat pertanda iman kita. Semakin lemah dalam meresponnya, itu tandanya semakin menurun keimanan seseorang. Kalau tidak dikerjakan perintahnya, maka bermasalah imannya. Kalau digeluti larangannya, maka berpenyakit keimanannya. Kelasih di sini? Bisa. Anda temukan kalimat sholat dibuka dengan kata iman. Al-lazina yu'minuna bil-raib wa yuqimunas sholat. Semakin cepat Anda merespon panggilan sholat, semakin menunjukkan keimanan kita begitu kuat. Subuh dipanggil 4.38, Anda bangun dari jam 3, Anda tunaikan sholatnya. Belum dipanggil sudah sholat, sudah istighfar kepada Allah, itu iman masih bagus. Jaga. Jaga. Tapi kalau dipanggil pas sesuai waktunya, 4.38, subuh 4.38 datang, itu imannya iman standar. Standar. Karena standar dalam hukum kehidupan itu, ketika dimintakan, dikerjakan, itu standar. Jam kerja Anda di kantor jam 8, pulang jam 4, Anda datang jam 8, itu standar. Datang setengah 8, baru hebat. Pulang jam 4, itu standar. Pulang jam 5, itu hebat. Tapi kalau dipanggil 4.38, datang jam 8 lewat 34, itu bermasalah. Itu yang bermasalah. Adhan subuh 4.38, baru bangun jam 8 lewat 34. Itu pun belum kefikiran sholat. Maka itu bermasalah keimanannya. Nah sekarang kita akan lihat, ada orang-orang, kalau saya sebutkan orang-orang, jangan tunjuk orang lain, tunjuk dari kita saja. Lihat. Lihat. Dibuka oleh Quran, Ya ayuhal ladzina amanu, Hei orang-orang yang beriman, ada orang-orang, yang nanti akan dilihat, apakah imannya kuat, standar, atau jangan-jangan imannya bermasalah, dan di subuh ini mesti diperbaiki. La tubatilu sodakatikum bilman yibul adha. Jangan pernah anda gugurkan. Batal itu artinya gugur. Baik. Kalau sholat batal mesti diapakan? Mesti diulang. Ada pahalanya enggak? Tidak. Kalau ada orang, sholat batal, tapi tetap diteruskan sholatnya. Diteruskan sholatnya. Kira-kira bernilai tidak? Tidak. Capek tidak? Capek. Cuma capek aja, tapi enggak dapat apa-apa. Karena itu, kalau sholat anda batal, walaupun sedang di sabjamaah, sekarang keluar, wudhu lagi, balik lagi. Jangan ditahan-tahan. Dan jangan banyak alasan, dalam hal yang dibenarkan secara fikir. Kalau saya batalkan, bisa ganggu orang sholat, konsentrasi bisa berubah. Menimbulkan prasangka nantinya. Kenapa dia keluar? Ganggu orang khusyuk. Enggak apa-apa, saya pertahankan saja. Nanti setelah itu, dalam kandingan, saya akan menunaikan ibadah lagi. Supaya tidak tampak pada banyak orang. Anda salah. Salah secara fikir. Keluar saja. Perbaiki wudhunya kembali lagi. Anda masih dapat sholat perjamaah. Dan benar sholatnya. Apakah bisa menjamin sampai selesai salam, diri kita masih hidup? Jangan-jangan begitu difikirkan nanti saja lah. Setelah selesai, saya wudhulangi. Tiba-tiba datang malaikat maut. Assalamualaikum. Yuk pulang. Wudhu tidak punya. Sholat batal. Ayo. Ketika Anda keluar sedang berwudhu pun, malaikat datang. Sudah selesai. Ikhtiar kita dalam kebaikan. Maka poinnya, orang yang batal tidak bernilai. Cuma capek saja. Ada orang-orang, yang bahkan sengaja, membatalkan amal-amal kebaikannya. Sholakah. Itu adalah, nama bagi seluruh kebaikan yang kita kerjakan. Tunggalnya disebut dengan sodakah, sodakatun, jama'nya disebut dengan sodakat. Jadi semua amal soleh yang kita kerjakan, itu disebut dengan sodakah. Zakat itu sodakah. Quran Surah 9 ayat 103. Khud min amwalihim sodakah. Ambil sebagian harta mereka, sebagai zakat. Disebut dengan sodakah di Quran. Salat, sodakah. Baca Quran, sodakah. Semua kebaikan yang mungkin kita kerjakan, namanya sodakah. Jelas ya? Sebagai bukti keimanan seseorang, keimanan pemiliknya. Nah, ini yang jadi masalah. Ada orang-orang, yang menggugurkan amalan kebaikan, yang sudah dia tendun, tapi lihat kalimat Qurannya, ini indah sekali. Hati-hati betul, hati-hati. Ternyata, yang menggugurkan itu disebut oleh Quran, dengan dua kalimat yang sangat sederhana, tapi dalam maknanya. Bilmanni wal'adha. InsyaAllah. Ini kalau dalam ilmu balaguh, ini kalimat lengkap. Kalimat lengkap. Dua yang tidak ada tiganya. Kalau hilang satu, berkurang keutamaannya. Bertambah sesuatu, semakin berkurang juga maknanya. Lihat. Kalau kalimatnya almanni saja, bilmanni, cukup sampai sini, maka tidak akan tepat. Karena almanni itu, asalnya sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan. Al-Baqarah, ayat 57. Sebelah kiri, paling bawah. Dulu ada kaumnya Nabi Musa, saking dimudahkannya oleh Allah, dibedakan dengan umat-umat yang lainnya, supaya mereka yakin dengan Allah. Kamu kelamaan disiksa oleh Fir'aun. Kelamaan jadi budak, sekarang diistimewakan oleh Allah. Supaya kamu yakin dengan Allah. Masya Allah. Bapak, Ibu, kalau panas-panas luar biasa, mau keluar rumah, jalan pakai apa? Pakai bayu. Ini enggak. Langsung awannya diperintahkan oleh Allah. Ikuti mereka. Jadi kemana-mana, suasana panas pun enggak panas, karena awannya mengikuti. Begitu ingin sesuatu yang manis-manis, ingin madu, ingin manisan, macam-macam, enggak usah nyari jauh-jauh. Melangkahkan sedikit sudah ada. Manna wa salwa. Sesuatu yang enak, menyenangkan, menenteramkan. Ada kalimat al-man dalam bahasa Arab, sesuatu yang melahirkan kenikmatan. Tapi kalau bersatu dengan azah, bil-manni wal-azah, al-azah itu artinya merusak, mengganggu. Merusak, mengganggu. Jadi ada perkara yang merusak amalan, yang sudah capek ditenun, tapi orangnya enggak sadar, kalau amalannya sedang dirusak. Karena perkara-perkara ini ketika dilakukan, begitu menyenangkan, kayaknya nikmat gitu. Kayaknya enak. Bapak, Ibu saat dipuji, biasanya enak atau tidak enak? Nyaman atau tidak? Nah, ada pujian-pujian tertentu, yang justru menggugurkan amalan. Hati-hati. Merasa ingin dipuji, gugur amalan. Merasa ingin disebut, gugur amalan. Merasa ingin tampak, gugur amalan. Dan saat tampak itu, kemudian orang memuji kita, perasanya enak. Ini nikmat. Itu mani. Tapi tidak sadar, bahwa apa yang terjadi itu azah. Sedang menggugurkan amalannya. Hati-hati. Hati-hati. Saya lihat masjid. Masya Allah. Garpetnya bagus. Barangkali ada yang pernah infak di masjid ini. Dari pembangunannya, dari mengisinya, dan sebagainya. Maka diberi contoh oleh Quran. Perhatikan. Contoh kata Quran, ada orang infak. Masya Allah. Nyari hartanya kan tidak mudah itu. Kadang berpeluh dengan keringatnya, kadang dengan berbagai halnya. dikeluarkan karena Allah. Allah pun balas dengan pahala yang luar biasa. Cuma sayang, ri'ah an-nas. Masuk penyakit ri'ah, saat ri'ah itu kayaknya nikmat. Enak. Nampak diketahui orang. Dipuji orang. Banyak hal muncul dalam kehidupan. Masya Allah Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Kalau bukan kemarin Bapak dan ananya sangat besar. Itu masjid ini belum tentu jadi. Pelan-pelan masuknya itu. Ah itu kan karunia Allah saja. Enggak apa-apa. Padahal hatinya mulai muncul. Itu kan. Besoknya sudah mulai rasanya lain. Semakin rajin ke masjidnya. Karena yang tanya baru satu orang. Siapa nih yang bikin bagus. Ah kalau bukan Bapak itu. Itu mulai muncul, mulai muncul, mulai muncul. Yang paling berbahaya. Kalau sudah merasa memiliki nantinya. Masjid rumah siapa? Rumah Allah. Makanya sebelum jadi. Kalimatnya umum. Pernah saya sampaikan. Man bana masjidan fil ordi. Siapa yang berkontribusi membangun satu masjid. Mau apapun bentuknya. Mau kayu. Mau dari batu sekalipun. Mau dari marmer yang paling indah. Semua energi yang dikeluarkan. Harta yang dikeluarkan. Akan diganti oleh Allah. Dibuatkan satu rumah di surga. Tapi masjidnya kalau sudah jadi. Kalimatnya dijama'kan. Dijama'kan di Quran. Dari masjid jadi masajid. Al-Baqarah 114. Waman avlamu mimman bana'a. Masajid. Disandingkan dengan pemiliknya. Allah. Masjid manapun. Yang kayu. Yang batu. Yang tembok. Yang marmer. Yang ulin. Yang manapun. Kalau sudah jadi. Itu bukan milik orang yang bangun. Milik orang yang arsiteki. Milik orang yang tenaganya paling hebat. Semua milik Allah. Itu kalimat yang langsung. Menghentikan upaya-upaya manusia. Menghampat penyakit ini. Supaya tidak masuk. Itu bentuk kasih sayang Allah. Kamu pahala sudah dapat. Pahala sudah dapat. Sudah diputus oleh Allah. Hukum kemanusiaannya. Semua hukumnya hukum Allah yang berlaku. Saya pernah sampaikan di awal pertemuan. Kalau sudah dikatakan rumah Allah. Berarti yang punya aturannya siapa? Allah. Makanya lain. Cara masuk masjid dengan cara masuk rumah kita lain. Lain. Ada kaki kanan yang dilengkahkan. Doa yang diucapkan. Cara duduknya lain. Kalau di rumah. Kita bertemu pada rumah manusia. Datang. Dipersilahkan dulu. Baru duduk. Rumah Allah dipersilahkan dulu. Tapi dengan sholat. Sholat. Baru duduk. Ada kalimat yang boleh disampaikan. Ada kalimat yang tidak boleh dihutanakan. Hati-hati. Dan hebatnya. Hebatnya. Setiap orang yang sholatnya. Ibadahnya. Segalanya dengan kadar keikhlasannya dapat pahala. Yang lebih hebat lagi. Yang Allah berikan amanah untuk merawatnya. Itu pahalanya luar biasa. Luar biasa tinggi. Banyak pak. Lebih Allah saya katakan. Tapi lihat ya. Lihat persamaan hukumnya. Semakin tinggi tingkat pahalanya. Semakin tinggi tingkat ujiannya. Anda yang merawat masjid. Atau berinvestasi dengan masjid disini. Karena ikhlas. Karena Allah. Itu jangan dikira tidak ada pahalanya. Saat Anda tidak berkesempatan ke masjid pun. Itu orang-orang yang sholat. Semisal dengan banyaknya orang sholat. Demikian pahala yang Anda dapatkan. Hadis Muslim. Nomor hadis 1893. Siapapun yang memfasilitasi. Walaupun cuma nunjukkan saja pada kebaikan. Lalu kebaikan itu dikerjakan oleh orang yang kemudian ditunjukkan itu. Difasilitasi itu. Maka orang tersebut mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Tanpa dikurangi sedikit pun. Tanpa dikurangi sedikit pun. Anda bayangkan. Anda investasi dengan karpetnya. Dengan mushafnya. Dengan masjidnya. Walaupun dengan tenaga saja. Tidak ada uang pakai tenaga. Tidak ada tenaga dengan ide fikiran. Rancang bangunnya. Lalu dilakukan karena Allah tidak disebut-sebut. Masya Allah. Berapa itu orang yang sholat di masjid ini. Anda meninggal masih ada yang sholat. Berapa yang diwujudkan. Lalu ada orang yang belum kesempatan untuk membangunnya. Berinvestasi. Lalu dengan izin Allah dipilih dia untuk merawatnya. Silahkan merawat. Saya percayakan kepadamu. Dilakukan karena Allah. Masya Allah. Berapa yang ikut ta'lim. Kegiatan apa yang diadakan. Berapa yang menerima zakat. Berapa yang sholat. Tiap hari itu kalau berjamaah berapa yang sholat. Berapa yang didapatkan. Saat Anda tak mampu berjamaah pun karena alasan tertentu. Pahala dapat. Kalau ikhlas. Cuma sayang. Ada yang merusak menghancurkan pahala-pahala itu karena keinginan dunianya. Karena riaknya. Karena macam-macamnya. Ingat. Saya tekankan sekali lagi. Yang khususnya pada para DKM. Yang peluang pahalanya cukup banyak. Makmur itu bukan rame. Bukan rame. Makmur. Bukan rame. Makmur itu dari kata Allah umru. Sesuatu yang bermanfaat. Ya. Sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau ingin memakmurkan masjid itu cari yang bermanfaat. Yang meningkatkan iman. Ya bukan yang rame. Salah Anda. Keliru. Apalagi kalau Anda merawat masjid. Misal dengan cara yang keliru. Hukum manusia tidak bisa berlaku di rumah Allah. Ya. Keliru. Sayang. Pahala hilang. Maka permisalan orang seperti ini. Adalah seperti orang yang menyimpan pasir-pasir di bebatuan yang licin. Kalau menyimpan pasir di batu yang licin. Kira-kira reaksi pada pasir bagaimana? Turun. Langsung turun. Yang berbahaya. Tiba-tiba datang banjir bah besar. Menyapu itu sebuah. Ya. Habis sebuahnya. Tidak ada apapun. Dia ada orang-orang yang sudah capek beramal dalam hidupnya. Tapi dia tidak dapat apapun. Ya. Pernah saya kisahkan ini? Seorang investasi. Bangun masjid luar biasa dengan dana yang sangat banyak. Ya. Ikhlas saat beramal. Tapi tiba-tiba. Menjelang beberapa hari sebelum wafatnya. Ya. Sudah menjadi kakek. Ya. Sudah punya cucu. Kalau bapak punya cucu satu. Berubahkan dari bapak menjadi apa? Kakek. Kalau cucunya dua? Nah kakek-kakek ya. Sedangkan itu. Dibawa jalan ke komplek gitu. Cucunya mulai bilang. Bagus masjid jaya. Mulai keluar tuh. Wah itu dulu kakek yang bantu itu. Kalau kakek tidak berikan 2 miliar. Tidak akan jadi seperti sekarang. Oh. Bukan tahadus binimat untuk memotivasi. Tapi ada rasa ingin dipuji. Itu bedanya ria dengan tahadus binimat. Ya. Hati-hati. Setan itu sangat jenius. Sekarang gak digoda. Besok bisa datang. Ya. Hati-hati. Jangan gagalkan dan batalkan semua amalan yang sudah pernah dikerjakan. Maka. Lihat ujung ayatnya. Itu sindiran yang sangat tajam. Ada orang yang sudah capek-capek beramal. Gak dapat apapun. Capek-capek bekerja. Tidak dapat apapun. Tapi yang paling dahsyat. Ujung ayatnya. Wallahu la yahdil qawbal kafirin. Allah tidak akan pernah berikan petunjuk pada orang-orang kafir. Ya. Disamakan dengan orang kafir. Tapi masih beruntung orang kafir. Ya. Maaf. Orang kafir tidak sholat. Dapat pahala tidak? Tidak. Alhamdulillah. Ada orang mengaku muslim sholat. Tapi sholatnya bermasalah. Tidak dapat pahala juga. Yang kafir dia tidak sholat. Dia tidak capek. Yang muslim dia sholat. Tapi punya penyakit. Ya. Bahasa Qur'annya itu diserupakan. Bahkan lebih buruk. Lebih buruk. Hati-hati. Karena itu jaga niat. Jaga niat. Dalam sholat anda. Baca Qur'an anda. Amalan anda. Segala yang pernah kita kerjakan. Jelas sampai sini. Baik.